Yang pemirsa kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dan penyimpangan dana hibah Komite Olahraga Nasional atau KONI pada tahun 2023 ditindaklanjuti oleh Kejari Sungai Penuh. Hingga saat ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 50 orang saksi oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Sungai Penuh. Berdasarkan informasi resmi yang didapat, laporan kasus ini diterima Kejari Sungai Penuh pada tanggal 20 September 2023. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim dari bidang tindak pidana khusus untuk mengumpulkan data dan informasi terkait kasus tersebut. Kemudian pada tanggal 6 November 2023 setelah serangkaian penyidikan dan menyimpulkan meningkatkan status menjadi penyidikan yang berarti telah memasuki tahap projustisia untuk lebih mendalaminya lagi. Alex Hutauruk selaku kasih pidana khusus Kejari Sungai Penduh saat diwawancarai pada Senin 19 Februari 2024 mengatakan, prosesnya masih berkulir. Penyidik telah meminta keterangan ahli yang kompeten, kemudian pihaknya juga mendapatkan keterangan ahli untuk audit kerugian negara. Bahkan menurutnya timnya telah melakukan pegajuan untuk dilakukan pengujian digital forensik terhadap perangkat elektronik yang diduka terkait kasus ini. Di sisi lainnya, ada pun laporan indikasi ketidaktransparan Kejari Sungai Penduh dilakukan oleh salah satu LSM di Sungai Penduh, yakni LSM Semut Merah, Kejamuas Kejagung. Ini mencatat nama kasih pitsus Alex Hutauruk. Menurut Alex, ia mempersilahkan, namun yang perlu diketahui adalah proses penyidikan yang dilakukan Kejari Sungai Penduh masih dalam proses penyidikan dan akan terus berlanjut. Untuk diketahui, pemeriksaan indikasi korupsi di Kondi Sungai Penduh ini telah dilakukan maraton kepada Kairi, selaku Ketua Kondi Sungai Penduh, beserta Sekretaris dan Bedahara Organisasi tersebut. Kami mohon juga kepada rekan-rekan sekalian, baik itu masyarakat, LSM, dan juga wartawan, untuk mendukung kami dalam agar istri sekidasan Kejari Sungai Penduh untuk sama-sama kita nanti menegakkan hukum di Kota Soek Penduh dan Kabupaten Kuji. Dan juga dalam perkara ini, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kita akan meletakkan tersangkanya. Itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Berkait laporan LSM Sungai Penduh itu silakan. Yang jelas bahwa dalam proses penanjakan hukum yang kita lakukan di Kejaksanaan Negeri Sungai Penduh, bahwa untuk pelaksanaan perkara tindak-tindak korupsi pada OIT Ularanjana Nasional Indonesia, Kota Sungai Penduh, saat ini masih dalam proses penyidikan. Dan perkara ini terus berproses. Kami mohon juga kepada rekan-rekan sekalian, baik itu masyarakat, LSM, dan juga wartawan, untuk mendukung kami dalam agar istri sekidasan Kejari Sungai Penduh, untuk sama-sama kita nanti menegakkan hukum di Kota Sungai Penduh dan Kebupaten Kuji. Dan juga dalam perkara ini, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kita akan meletakkan tersangkanya. Terima kasih telah menonton!